Oke Sarah, beliau adalah seorang general manager dari sebuah retail company dan juga volunteer dari Yohan Foundation. Nah, buat yang UIC Friends yang baru aja gabung, langsung aja jangan lupa berikan pertanyaan terbaik kamu. Oke, karena kita akan kupas sampai habis kegiatan-kegiatannya Mbak Ade Sarah. Seperti apa sih? Nah, kebetulan beliau sudah join, langsung aja kita invite sebentar. Mudah-mudahan tidak ada technical problem lagi seperti sebelumnya. Yeay, Mbak Ade. Hai, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Sorry, aku sehat ya. Selamat sore. Ya, bertahan, bertahan. Pak, terima kasih banget loh sudah mau ikutan ngobrol bareng UIC Talk sore ini. Ini program UIC Talk ini adalah program dari UIC College Pondok Indah untuk ngobrol-ngobrol dengan para expert. Nah, salah satunya ini kan kita mengundang Mbak Ade nih untuk ngobrolin kegiatan Mbak Ade terkait dengan Yohan Foundation. Ya kan? Oh, senang banget, senang banget. Kurang lebih ya 45 menit sampai 1 jam. Oke ya? Oke. Jadi buat UIC Friends yang baru aja gabung, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan langsung tanya aja di kolom, kan di bawah tuh di sebelah komen ada tulisan pada tanya. Nah, silahkan aja diberikan di situ pertanyaannya. Ya, meanwhile kita mulai aja langsung. Oke, Mbak Ade, Mbak Ade, kan sekarang kalau bisa dibilang merahlawan dari Yohan Foundation ya. Nah, begitu. UIC Friends sih ingin tahu nih, Yohan Foundation itu sebelumnya itu apa sih Mbak? Boleh diceritain dikit nggak Mbak? Oke, Yohan Foundation itu adalah Yayasan Olahraga Anak Nusantara. Jadi kita memang berfokus kepada pembinaan olahraga usia dini kepada anak-anak. Yayasan sendiri, Yohan ini diperakarsai dan diketuai oleh Ibnu Jamil, salah satu publik figur di Indonesia yang memang memiliki kepedulian terhadap olahraga dan terhadap perkembangan olahraga di Indonesia itu sendiri. Jadi saya turut bergabung di Yohan sebagai volunteer sejak berdirinya Yohan beberapa tahun yang lalu. Dan kita memang berfokus kepada kegiatan-kegiatan grassroots untuk anak-anak. Oke, oh jadi seperti itu. Sejak kapan sih Mbak berdirinya Yohan Foundation? Yohan sudah berdiri sekitar 4 tahun. Jadi masih lumayan baby ya gitu. Oke, tapi lumayan baby ya. Apapun yang dimulai dengan niat baik, sepertinya sih akan insya Allah lancar lah ya, walaupun baru baby juga. Amin, amin. Memang seperti itu tujuannya. Kita percaya bahwa apapun, sekecil apapun, selama dimulai dan secara konsisten dilaksanakan, artinya akan memberikan pengaruh yang cukup besar pada akhirnya nantinya. Oke, amin. Jadi fokusnya ini lebih kepada pengajaran olahraga sejak gini. Ya Mbak ya? Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita memiliki banyak teman-teman yang terlibat di dalam Yohan yang memang sangat ekspert di bidangnya masing-masing. Seperti Mas Kurniawan di Yulianto yang merupakan salah satu legend sepak bola di Indonesia. Ada Mas Supriono Prima, ada Ibnu Jamil sendiri, ada Melani Putria di situ, dan ada Mas Aderai juga berkontribusi di situ. Jadi kita biasanya berkeliling ke sekolah untuk memberikan edukasi mengenai olahraga dengan memberikan coaching klinik, olahraga, kita melancanakan festival olahraga, dan lain-lain. Wow, udah banyak banget ya ternyata ini ya pergiatannya dari mulai coaching klinik sampai festival olahraga. Betul, seru banget. Selalu, apa namanya, rasanya ke hati itu setiap kali kita terlibat di dalam kegiatan dan melihat bagaimana antusias dari anak-anak tersebut, bagaimana mereka menyerap informasi yang kita sampaikan, intinya adalah kita ingin memberikan mereka edukasi bahwa olahraga itu harus dilakukan sejak gini, dan nggak harus susah, harus dilaksanakan dengan cara yang fun, dan di situ juga kita memberikan pembinaan kepada orang tua mengenai nutrisi, mengenai bagaimana sebaiknya membantu anak-anak untuk berprestasi di bidang olahraga, dan juga kita melakukan pembinaan kepada guru-guru. Jadi, ini sesuatu yang saya rasa sangat penting, karena apapun yang dimulai sejak usia dini, insya Allah akan menempel, akan menjadi sesuatu yang mereka percayai sampai mereka dewasa. Nah, itu keren banget sih, maksudnya banyak sekali kan yang kita bisa lakukan untuk meraih anak-anak mulai dari usia dini ya, tapi itu dari umur berapa nih, Mbak? Kita mulai dari anak-anak SD, jadi mulai dari 4 tahun sampai dengan 12 tahun itu yang core-nya ya, gitu. Oke, 4 sampai 12 tahun ya. Nah, berarti ini kalau aku bisa taruh dari coaching klinik, festival orang-orang raga, terus kemudian ke percuga, terus ke guru-guru juga. Nah, sekolah yang itu, untuk coaching klinik itu sekolahnya seperti apa, Mbak, biasanya? Yang kita utamakan adalah sekolah-sekolah yang dalam kondisi, ya kalau kita bicara sosial ekonomi, ini artinya di level B, C, dan D, tapi kita tidak tertutup kemungkinan kita juga bersedia memberikan program serupa di sekolah-sekolah dengan sosial ekonomi yang lebih tinggi, dalam artian one plus one. Jadi, kita lakukan di sekolah yang memiliki sosial ekonomi yang middle low, tapi juga kita akan lakukan di middle up. Jadi, sebenarnya karena kita percaya bahwa edukasi dini ini harus di O-level, tidak di level tertentu. Tapi karena kita adalah yayasan, artinya kita berfokus di sekolah-sekolah yang memang membutuhkan, yang mungkin anak-anaknya memiliki keterbatasan terhadap akses tersebut. Oh, oke. Jadi, seperti itu ya. Jadi, O-level harus kena pendidikan dini ini mengenai olahraga, ya. Mau di sekolah yang memang, apa, social class-nya A, tapi memang sampai yang memang membutuhkan, karena mereka punya banyak keterbatasan, ya. Jadi, kita, software sudah bisa, itu datang-datang di Jakarta atau di mana, tuh, Mbak? Software kita sudah lakukan di beberapa kota, di Jadibotabek, di Bandung juga kita sudah laksanakan. Kita berharap ke depannya kita dapat lebih banyak menjangkau daerah-daerah remote area, supaya juga bisa menyentuh kepada anak-anak di daerah-daerah yang jauhlah dari Jakarta. Tapi, mungkin itu kita perlu, perlu step-step lebih lanjut untuk hal itu. Oke. Nah, untuk pemilihan sekolahnya, Mbak, kan mungkin kalau bisa dibilang, banyak ya sekolah yang masih memiliki banyak keterbatasan. Itu pemilihannya berdasarkan apa, Mbak? Kita punya tim yang akan mensurvey ke sekolah-sekolah tersebut untuk melihat kondisi dari sekolah tersebut, bagaimana kebutuhannya mereka, program apa yang possible untuk kita laksanakan di sana. Tapi juga biasanya ketika kita lagi menjalankan program, banyak, apa namanya, DM yang masuk di Instagramnya Yawan, dalam artian mereka meminta kita untuk dapat juga melaksanakan program di sekolah. Sebisa mungkin kalau memang itu possible kita akomodir, kita akan lakukan gitu. Oke. Jadi memang sudah ada timnya, yang tim surveinya pun ada, tim nanti yang untuk ngajarnya pun ada. Seperti itu ya, jadi sudah benar-benar organize dengan baik ya. Betul, betul. Jadi kita, kalau Mbak Yako, ya Mbak Yako ya, kita kan tentunya tahu gitu bahwa sportifitas itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, yang artinya ketika seseorang memiliki jiwa sportifitas, artinya dia akan menerapkan hal tersebut dalam segala segi kehidupannya. Jadi itulah kenapa pendidikan usia dingin di bidang olahraga termasuk, bagaimana menumbuhkan jiwa sportifitas di anak-anak ini menjadi sangat penting. Oke. Jadi diawali dengan memperkenalkan jiwa sportifitas itu, dan yang akhirnya diteruskan menjadi snowball effect ya, kemana-mana ya. Betul. Betul, betul. Nah, tadi sudah ada nama-nama besar yang ikut serta dalam coaching glini festival olahraganya. Nah, itu mereka dengan kegiatan sudah sibuk segala macam, yang padat itu masih sempat ya Mbak ya? Ya, memang lumayan agak challenge sih. Artinya kita harus menyesuaikan schedule masing-masing, tapi karena memang mereka tahu bahwa misi dan misi dari yayasan ini bagaimana, artinya mereka cukup berkomitmen untuk dapat memberikan waktunya di saat-saat yang memungkinkan. Jadi biasanya kita sesuaikan program dengan schedule yang masing-masing dari polenter atau instrutor kita miliki. Olahraganya itu apa aja Mbak biasanya? Kita saat ini yang kita jalankan ada beberapa sport kategori, mulai dari soccer, badminton, atletik, basketball, itu masih itu yang kita utamakan karena kita meyakini bahwa cabang olahraga ini adalah cabang olahraga yang memiliki tingkat kepesertaan dan minat yang cukup tinggi dari masyarakat. Oke, oke. Jadi, soccer, sepak bola, badminton, basket, iya. Nah, so far, Mbak, Mbak Agustin, pasti sudah sempat ikut dong ya, turun gitu ke sekolah-sekolah tersebut. Ada nggak, Mbak, kisah yang bikin Mbak Ade itu kayak kerenyu banget atau nggak bisa dilupain, Mbak? Tahun lalu, tahun lalu Yawan Foundation itu menyelenggarakan Yawan Soccer Festival, jadi kita menyelenggarakan kompetisi sepak bola untuk tingkat SD, di mana kita merekrut tim dari situ, anak-anak terbaik, menjadi Yawan Soccer Team yang kita ikutkan untuk lomba di Singapura. Itu lumayan, apa namanya, lumayan seru karena banyak anak-anak tersebut yang juga baru pertama kali merasakan berlomba di tingkat internasional atau baru pertama kali jalan, terbang, naik pesawat, dan keluar negeri. Jadi, itu seru banget sih, gitu. Jadi, sampai sekarang pun mereka attachment-nya ke kita juga lumayan tinggi. Aku sampai merinding loh, dengernya bayangin, istilahnya, ya ampun, boro-boro, udah senang, udah bisa diajak ikutan jadi, apa, ikutan berkompetisi ya, jadi, kadang-kadang, Yawan Soccer Team, di bawah terbang pula, pertama kali naik pesawat, udah gitu loh, langsung keluar negeri. Ya, jadi, jadi lumayan, ini dia, lumayan heartbreaking dia ngeliat mereka tuh, dan itu jadi kayak payoff gitu, semua apa yang kita kerjakan, capeknya kita, hasilnya kita itu melihat mereka happy, melihat mereka made sama experience yang mereka alami itu jadi, jadi sesuatu yang terbayarkan lah. Ya, karena maksudnya memang kalau kita ngomongin, apa ya, apa soal Yawan Foundation ini, kita nggak, kita nggak berpikir masalah apa yang kita bisa dapetin balik itu dalam bentuk nominal ya, tapi lebih dalam bentuk tuh, apa ya, seperti kayak, bisa berbagi gitu, rasanya bisa, nggak bisa diukur dengan nominal lah, pokoknya, pentingnya kan seperti itu ya. Betul, betul. Lebih ke situ sih, gitu, karena memang mungkin kalau secara materi, enggak banyak yang bisa kita bagi, paling tidak dalam bentuk ini merupakan salah satu kontribusi yang saya pikir mungkin bisa, bisa dimanfaatkan. Ya, kontribusi terbanyak sih menurut aku tuh adalah energi dan waktu sih. Karena, ya, kalau materi kan masih bisa dicari ya, waktu itu kan kadang-kadang bisa selesai kesibukan yang padat itu, jadi berharga banget, apalagi kalau bisa dapet coach-coach yang keren-keren, yang emang cuma bisa dilihat di TV, ya kan, tiba-tiba nonton mereka. Yawan cukup beruntung sih, gitu, karena memang ketua kita sendiri, Ibn Jamil, sangat-sangat berkomitmen, kita juga punya Ibu Dian, ada Ibu Melani, Mas Is, dan lain-lain semuanya bahu-membahu, dan semuanya adalah orang-orang yang punya kesibukan, jadi artinya waktu yang mereka dedikasikan untuk Yawan ini adalah sesuatu hal yang memang mereka berikan, gitu, effort yang benar-benar luar biasa mereka berikan untuk Good Cause ini, gitu. Ya, oke. Nah, kalau untuk ngomongin yang Yawan Foundation ini, kan Mbak Ade sendiri relawan, ya. Siapa lagi, siapa ada sih, Mbak, yang bisa gabung untuk jadi relawan? Sebenarnya kita mengundang siapapun untuk bisa bergabung, tapi artinya kita harus yakin bahwa misi dan misinya sangat jelas di sini. Seperti sekarang, kita juga sedang melakukan fundraiser untuk fundraising program untuk membantu pengadaan alat kesehatan untuk COVID ini, itu juga ada beberapa atlet badminton seperti Kevin Sanjaya dan Rian yang juga ikut terlibat. Jadi, artinya siapapun yang rasanya mau dan memiliki komitmen, pasti akan kita terima dengan tangan terbuka untuk bergabung. Oke, cara gabungnya gimana tuh, Mbak? Harus klangkannya kemana? Mungkin yang paling simpel sih, visit aja ke Yawan Foundation Instagram kita, nanti message aja ke situ, nanti dari tim kita akan bisa memfollow up dari permintaan tersebut. Oke, nah, itu untuk UIC Friends yang baru aja gabung di UIC Talk, silahkan, jadi tadi kita udah ngobrol sama Mbak Ade Sara yang baru aja gabungin teman-teman UIC. Kalau ada pertanyaan mengenai mungkin Mbak Ade dan kegiatannya di Yawan Foundation, silahkan langsung aja ditanya di kolom, bisa di komen, atau bisa juga di sebelah komen kan ada kotak tanda tanya tuh, bisa ditanyakan ke situ, mumpung Mbak Ade ini disela-sela kesibukannya yang berjibun, yang banyak banget, itu masih ada waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini. Jadi silahkan aja. Jadi setelah-selah kerja dari rumahnya. Oh, setelah lagi waktu ngomong. Nah, oke, sembari kita menunggu UIC Friends yang mau bertanya, kalau apa lagi nih Mbak, Mbak kan barusan bilang mengenai program yang untuk membantu melawan COVID-19 ini ya Mbak ya? Ternyata juga melakukannya. Nah, itu gimana tuh Mbak? Tolong bisa diceritain nggak Mbak? Apa sih, ada nama programnya apa gitu? Jadi, kita melihatkan fenomena pandemik ini begitu luar biasa, begitu dahsyat sekali, yang artinya hampir seluruh manusia di buka bumi ini merasakan efeknya atau dampaknya secara langsung atau tidak langsung. Dan dari situ, salah satu founder kita, Ibu Dianita, kita berinisiasi untuk melakukan fundraising program supaya, at least kita, apa nih yang kita bisa lakukan? Kita nggak bisa berdiam diri masing-masing dari teman-teman Yawan yang mungkin memiliki network dan influence di lingkungannya masing-masing, mungkin kita bisa bergabung, bergandengan tangan untuk melakukan sebuah fundraising program. Dari situlah kita bekerja sama dengan kitabisa.com, kita menjalankan program ini, artinya ada 11 orang fundraiser yang terlibat dalam kegiatan ini. Kita sudah laksanakan programnya sejak minggu lalu, dan Alhamdulillah cukup banyak donatur yang terketuk untuk akhirnya memberikan bantuan, dan kita sudah mulai mendistribusikan APD ke dua rumah sakit di hari minggu kemarin, di rumah sakit Pasarbo dan rumah sakit Budi Asi, yang pendistribusiannya kita bekerja sama dengan tim dari sekolah relawan, dan itu diserahkan langsung oleh ketua kita, Mas Ibn Jamiro. Oke, jadi sudah dari mulai minggu lalu, program ini apa programnya, Yawan Peduli ya Mbak ya? Yawan Peduli, teman-teman bisa lihat di Yawan Foundation, kita sudah ada postingannya di sana, kalau mau langsung donasi juga ada linknya yang bisa langsung di klik dari situ. Oke, dan ini masih terus berjalan ya Mbak ya? Masih terus, masih terus sampai akhir bulan ini kita buka, dan rencananya minggu depan kita akan melakukan distribusi lanjutan ke beberapa rumah sakit, dan kita berharap masih banyak donatur yang tergerak, supaya program ini dapat terus kita kembangkan ke rumah sakit-rumah sakit lainnya. Oke, nah berarti ada 11 fundraiser ya, termasuk yang turun melalui www.kitabisa.com kita bisa lihat tadi untuk menggerakkan donatur supaya yang mau berdonasi, yang nantinya dari donasi tersebut dibelikan APD untuk petugas medisnya ya. Betul, kita nggak hanya APD, saat ini kita fokuskan di APD karena kita melihat kebutuhan itu yang paling mendasar saat ini, tapi nantinya kalau ada kebutuhan lain yang dirasakan diperlukan, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk kita salurkan juga. Oke, jadi seluruh dananya itu akan disalurkan untuk membeli APD dan kebutuhan medisnya ya? Betul. Oke, oke. Jadi kita berlangsung sampai akhir bulan. Karena mudah-mudahan sih kalau kita melihat berita, emang banyak sekali yang... Ya. ...emang frontliner ya, garda terdepan yang mempunyai resiko sangat tinggi terpapar oleh COVID-19 ini gitu. Jadi memang kita walaupun working from home, paling tidak ini salah satu caranya Yohan Foundation untuk mengajak kita untuk peduli. Walaupun nggak bisa turun langsung. Ya, betul. Ya, kira sudah ada platformnya nih yang disediakan oleh Yohan tersebut untuk bisa turun. Dan rencananya minggu depan akan didistribusikan lagi ya, Mbak ya? Insya Allah, insya Allah minggu depan kita akan distribusikan lagi ke beberapa rumah sakit. Oke, jadi nanti nggak hanya Budi Asi dan juga apa tadi satu rumah sakitnya, Pasar Rebo ya? Pasar Rebo, ya. Oke, wow. Wow, ini salah satu gerakan yang sangat positif sekali UIC Friends. Jadi buat yang baru aja gabung. Dan dari tadi atau mungkin yang udah dari tadi nyimak, silakan loh kalau mau tanya. Mungkin masih belum kurang jelas ada yang mau ditanyakan gimana secara donasinya itu seperti apa? Harus ke mana? Mungkin bisa ditanyakan lagi silakan. Tapi yang jelas tadi kita bisa ke, ada linknya kan Mbak ya? Ke kita. Ada, ada. Kita bisa. Di at Yohan Foundation, nanti ada linknya disitu. Teman-teman bisa langsung lihat. Atau di Instagram saya sendiri di at ade.sara, juga ada ade.sara juga bisa. Ada linknya tersedia disitu juga. Nah, itu ada link on bio biasanya disitu ya. Sudah di ada di bio biasanya. Betul. Nggak masalah kan Mbak, mau donasinya berapa aja kan? Aduh, nggak masalah mau 10 ribu pun diterima dengan baik. Karena artinya walaupun kecil itu kan artinya udah satu wujud kepedulian. Dan sedikit-sedikit kan pasti lama-lama menjadi bukit. Oh, ya bayangin aja 10 ribu misalnya. Tapi ada sekitar seribu orang gitu. Yang Mbak, kalau wujudnya seribu itu udah donasi kan udah lumayan banget. Ya kan udah bisa dapat. Betul, dan saya percaya bahwa banyak sekali orang baik di sekitar kita yang mungkin sebenarnya ingin bantu, tapi nggak tahu mau kemana gitu, bagaimana caranya. Jadi, waktu kita mulai program ini, saya sendiri secara pribadi banyak menerima WhatsApp atau DM atau lainnya yang tanya, kalau saya mau bantu kemana? Tapi saya mau bantunya dalam bentuk makanan, gimana caranya? Jadi, banyak sekali yang sebenarnya ingin bantu, cuma mereka nggak ngerti caranya gimana. Jadi, mungkin ya ini adalah salah satu sarana yang kita tawarkan ke teman-teman. Nggak usah susah, cukup buka linknya, transfer, itu akan langsung masuk ke rekeningnya kita bisa, dan insya Allah seluruh dananya akan dipergunakan untuk kepentingan ini gitu loh. Oke, nah tadi sempat menarik sih, ada yang sempat nanya Mbak Ade, gimana kalau kita mau donasi makanan gitu? Itu gimana tuh Mbak kalau misalnya mau donasi makanan? Bisa kan abad, Yon? Iya, dari Yon, karena kita memang berpartner dengan sekolah relawan, teman-teman sekolah relawan sendiri memang memiliki program untuk menyalurkan bantuan makanan ke teman-teman medis, dan juga membelikan bantuan keberlangsungan hidup kepada pihak-pihak yang memang memiliki, dari terutama dari sektor informal yang terdampak langsung dari kendala ini, yang artinya mereka nggak bisa menghasilkan karena nggak bisa kerja, itu kita salurkan mereka untuk berkoordinasi ke teman-teman dari sekolah relawan, dan itu biasanya langsung di eksekusi sama mereka. Wah keren-keren banget deh, salut untuk semua yang turun ke gada ke depan ya, dan ada yang udah gabung Mas Ibnu Jamil, terima kasih udah gabung, ada foundernya Yohan Foundation untuk ikutan juga gabung, dan kita nggak bisa gabung ya, live-nya ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada Ibnu Jamil, nggak ada seorang Ibnu Jamil, nggak akan ada Yohan Foundation nih, salah tahu aja. Mas, semudah-mudahan terus bisa memberikan 5 positif-positifnya untuk kemajuan Indonesia overall, dan juga untuk memerangi wabah COVID-19 ini. Dan kalau kami dari UIC College ya, ini salah satu cara yang kita bisa bantu untuk Yohan Foundation, dan juga Mbak Ade untuk ya membantu create awareness. Karena mudah-mudahan kita semua bisa berperang ya, melawan semuanya nih, melawan COVID-19 nih, dan terutama untuk petugas-petugas-petugas yang tidak ada di depan. Betul, betul sekali. Terima kasih untuk orang-orang baik yang udah ikutan berdonasi untuk sama-sama lawan COVID-19. Terima kasih. Kalau nggak ada bener kata Mbak Ade, kalau nggak ada Mas Ibnu, kalau Rionda. Betul, harus selalu ada yang bergerak dulu kan di depan. Betul, ya mudah-mudahan memang kita bisa sama-samalah menjalani, dan juga stay healthy ya. Karena itu kalau nggak jaga kesehatan masing-masing, juga hapusin juga ini. Siapa yang akan... Artinya sekarang kita seperti apapun yang kita miliki... Halo Mbak, gimana-mana? Apapun yang kita miliki pada kenyataannya, kesehatan itu nomor satu, dan present itu benar-benar berharga. Jadi seorang-orang yang ada di sekitar kita saat ini, dalam hal ini keluarga adalah orang-orang terpenting kan yang ada dalam hidup kita. Jadi itu seperti tamparan ya ke semua orang-orang sibuk yang selama ini mungkin... termasuk ke saya sendiri gitu. Oh ya, sekarang spend time with family is like the most important thing in the whole world. Betul, betul, betul. Dan ini berasa banget ya. Nah ngomongin, ini Mas Ibnu juga ngomong ke Mbak Ade. Hebat, energinya nggak habis. Nah kita ngomongin sedikit, a bit personal tentang Mbak Ade sendiri ya Mbak. Kan tadi seperti dibilang di awal, Mbak Ade selain relawan Yohan Foundation, juga seorang general manager dari sebuah retail company. Nah itu bagi waktunya gimana Mbak? Maksudnya... Yohan Foundation juga dan mungkin masih proyek-proyeknya banyak banget di luar sana. Tidur nggak sih Mbak? Aduh, kalau masalah gimana bagi waktu, aku sendiri nggak tahu sih. Lebih mengalir aja, dijalanin aja semuanya, dikerjain satu-satu. Apa namanya, nggak pernah terlalu dipikirin bahwa, oh ini belum, ini belum, ini belum. Jadi, kalau dikerjain satu-satu, fokus sama apa yang lagi dikerjain, insya Allah sih mengalir aja. Dan waktu itu kan kita yang ngatur ya, gitu. Selalu, waktu itu kan cuma selalu 1x24 jam, jadi tinggal bagaimana kita bagi. Nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna. Mungkin ada masa-masa di mana aku overwhelm sama segala macam kesibukan, tapi ada masa-masa seperti ini di mana kita juga bisa sedikit lead back, bisa lebih membagi waktu terhadap hal-hal yang kita rasa lebih secara psikologis, lebih memberikan kepuasan ke kita. Jadi, cuma do everything with passion, do it dengan fokus, artinya itu semuanya, insya Allah, bisa mengalir. Oke, nah, masih lanjut lagi ya Mbak, pertanyaannya. Nah, ini ada yang, oh ada yang bilang juga nih, oh dari Uniprop. Keep up the good spirit, you want foundation, Mbak Ade, masih punya. Terima kasih. Amin. Nah, sehubungan dengan Mbak Ade, posisi Mbak Ade itu sekarang juga GM di retail company tersebut. Nah, itu kalau boleh tahu, maksudnya proses untuk menjadi GM itu berapa tahun ya Mbak ya? Aku di perusahaan ini. Soalnya anak-anak sekarang nih, terutama mungkin student-student UIC. Kalau kita tanya, 5 tahun ke depan mau jadi apa? Itu udah ada yang bilangnya mau jadi CEO, mau jadi CFO, mau jadi President Director gitu. Nah, mungkin nggak sih Mbak, maksudnya kan Mbak Ade sekarang udah GM, makanya aku ingin tahu aja untuk proses menjadi GM itu berapa lama sih prosesnya dan juga mungkin nggak kalau anak-anak bilang, aku mau jadi CEO dalam waktu 5 tahun gitu? Kalau bicara mungkin, segala sesuatunya mungkin, the sky is the limit gitu. Selama opportunity-nya ada, selama kita memiliki kompetensi untuk itu dan kita memang work towards the goal, artinya itu insya Allah akan bisa diwujudkan. Berapa lamanya mungkin berbeda, apa namanya, berbeda untuk setiap orang, karena proses yang harus dijalani juga masing-masing akan berbeda. Buat saya sendiri, prosesnya mungkin lumayan panjang, karena di perusahaan ini sendiri aku udah bergabung lebih dari 14 tahun. Jadi, artinya mungkin kira-kira sepanjang itulah prosesnya untuk ada di posisi yang di sekarang ini. Mungkin buat teman-teman yang sekarang, teman-teman yang kita sebut generasi millennials, mungkin prosesnya bisa lebih instant buat mereka, bisa lebih cepat buat mereka, karena opportunity yang mereka miliki jauh, lebih luas, kompetensi mereka. Wah, sebentar, internet connection-nya agak laggy. Oke, untuk you, I see friends yang lagi masih gabung, mohon ditunggu sebentar, karena koneksi internetnya agak sedikit lagging. Mudah-mudahan, ya, mbak adeknya lah. Mudah-mudahan gabung lagi habis ini ya. Sebentar. Oke, balik lagi. Nah, aku udah invite lagi nih. Yuk, yang mau bertanya, silakan. Mengenai mbak adek, mengenai Yohan Foundation, atau tentang YC College juga boleh. Ya, kita masih menunggu pertanyaan dari teman-teman. Dan aku masih invite mbak adek untuk gabung lagi. Mudah-mudahan beliau tidak berkebaratan untuk bergabung lagi, di sela-sela waktunya yang sibuk. Meanwhile, hai semuanya. Selalu bergabung di YC Talks. Kita masih akan live sampai kurang lebih jam 5 sore. Masih barengan mbak adek Sarah, dari Yohan Foundation, seorang volunteer untuk Yohan Foundation. Kemudian ada juga saya, dari YC College. Oke. Apakah sudah bergabung? Aku coba request lagi. Hopefully she'll join back. Oke. Hai, sorry. Aduh, problem nih. Technical problem. Gak apa-apa mbak. Ini kan hujan ya, sehari barusan kan. Iya, hujan besar banget nih. Jadi, service provider-nya pun mungkin ikutan kebasahan. Lelah. Ikutan lelah. Oke. Melanjutkan yang tadi. Ya tadi, kalau mungkin aku boleh lanjutkan, artinya, segala sesuatu mungkin akan asal percaya sama hal tersebut dan bekerja keras untuk itu dan prosesnya mungkin akan berbeda untuk setiap orang dan apa namanya, gak ada standar baku untuk hal tersebut tapi selama kita percaya, selama kita yakin, pastinya itu pasti akan bisa kita capai. Oke. Kalau boleh share dikit nih mbak selama mbak bekerja di perusahaan ini, selama 14 tahun ini, apa ya, yang paling, kualitas apa sih yang harus dipunyai oleh seorang manajer? Kualitas apa? Kalau skill apa? Kalau aku, ya, kalau skill itu menurut aku, semua orang pasti, apalagi sudah di level tertentu, memiliki skill yang mumpuni untuk pekerjaan tersebut, tapi kalau ngomong kualitas apa, aku selalu percaya nomor satu itu adalah attitude gitu loh. Jadi, sepintar apapun, tapi one that can bring you to the up itu adalah attitude. Jadi, teman-teman mungkin itu yang susah untuk kita jaga bagaimana kita kita bertahan, menjaga attitude kita, menjaga diri kita untuk jadi diri kita sendiri, tanpa terpengaruh, embel-embel apa yang kita kita punya di depan nama atau di belakang nama kita. Jadi, buat aku mungkin itu yang paling perlu dimiliki oleh semua level, terutama di manajerial level. Dan ketika kita sudah di manajerial level, itu artinya kemampuan untuk menjadi leader itu menjadi sangat penting adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Itu yang paling mahal ilmunya. Betul, betul. Iya sih, Mbak. Kan kayaknya kalau ngomongin tugas, pasti tugas selalu ada ya. Tapi kalau berinteraksi dengan orang, kan orang punya berbagai macam karakter ya, Mbak, ya? Nggak, selesai-selesai teorinya kalau ngomongin orang kok bisa gini, kok bisa gini. Jadi, artinya memang benar-benar bagaimana kita bersikap sama orang itu jadi sangat penting. Oke. Karena nggak ada satu leadership style yang pas, ya? Pasti tergantung semua, tergantung situasinya seperti apa, gitu ya, Mbak, ya? Iya, betul, betul. Karena gini, apalagi ngomongin anak-anak millennials, ya, gitu. Mereka punya karakter yang sedikit unik, kan? Jadi, kadang-kadang nggak bisa treatment-nya nggak bisa sama ke satu dan ke yang lainnya. Jadi, itu memang lumayan challenge untuk saat ini. Oke, oke. Tapi kalau bisa dibilang agak sedikit ngomongin ke retail nih, Mbak, challenge terbesar di retail sekarang apa sih, Mbak? Challenge terbesar di retail saat ini adalah, kalau retail itu adalah suatu industri yang sangat dinamis, artinya dinamikanya tinggi sekali. Bisa, apa namanya, kita harus sangat fleksibel untuk bisa adjust terhadap apapun perubahan yang terjadi. Kalau mungkin yang saat ini apa namanya, fenomena yang terjadi adalah shifted antara online dan offline marketing aja sih, itu adalah sesuatu yang perlu terus-menerus kita keep up dan kita pelajari. Oke, jadi dinamis sekali ya. Ada up, ada down, terus kemudian bergedola, berflash, segala macam. Betul, betul. Lagi dengan adanya kondisi COVID-19 ini ya, Mbak, ya? itu wah, luar biasa. Woking from home rasanya jadi makin pusing ya, ya, Mbak, ya? Iya, tadinya kebeyangnya oh, walking from home itu akan lebih sandai ternyata, enggak ya. Karena aku merasakan. Iya, ya, gitu. Jadi, apalagi anak-anak juga sekolahnya di rumah, kan? Artinya benar-benar harus lari sana, lari sini antara apa yang kita harus kerjakan di pekerjaan, tapi dalam di lain pihak juga harus mengakses si anak-anak yang sekolah ini, kan? lumayan lah PR-nya. Betul. Tuh ada Mister Yasha juga tuh. Hai. Hai. Ini salah satu orang hebat juga. Iya, jadi kebetulan memang mungkin yang baru gabung, ini adalah program YIC Talk dari YIC College Pondokinda yang memang mengadakan tiap hari Senin dan Kamis kita ngajak teman-teman yang luar biasa seperti Mbak Ade ini contohnya. Amin, amin. Ngobrol aja seputaran kegiatan, seputaran memang pekerjaan atau aktivitas yang sudah dilakukan. Harapannya mudah-mudahan kita bisa berbagi. Berbagi, kan? Bisa berbagi macam-macam kayak tadi Yohan itu berbagi ilmu di olahraga, kemudian berbagi dari donasi yang dikumpulkan bisa juga dibagikan untuk petugas-petugas medis. Nah, kalau kami dari YIC College berbagi ilmu nih supaya dengan ini bisa create awareness untuk teman-teman yang gabung untuk bisa meneruskan apalagi yang sedang dilakukan oleh Yohan Peduli ini ke lebih teman-teman yang banyak lagi. Mudah-mudahan sih seperti itu. Ya, dari yang tenang sekali bisa bergabung. Terima kasih banget Mbak Ade untuk sudah kesediaan waktunya dan sedikit dari mulai Yohan Foundation kita bahas sampai kegiatan apa namanya pekerjaannya Mbak Ade juga terus juga di rumah ternyata barusan curcol bahwa WFH ini nggak santai ya aku pun merasa nggak santai banget. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi nih. Sebentar aku cek. Oh, ada yang tanya tapi kayaknya orangnya udah pagi. Nah, Mbak Ade ada yang nanya nih kualitas tadi kan udah seperti bilang attitude. Nah, attitude yang seperti apa sih Mbak yang harus dimiliki millennials untuk bisa sukses di dunia kerja sekarang? attitude seperti apa? Aku mungkin nggak terlalu punya apa namanya sesuatu yang pasti sebenarnya harus gimana gitu tadi karena aku bilang masing-masing orang berbeda gitu karakternya tapi mungkin ya tadi lebih kepada manner bagaimana cara membawa diri bagaimana cara bereaksi terhadap suatu masalah bagaimana cara berinteraksi dengan berbagai pihak yang berbeda gitu kadang-kadang ada kesenderungan anak-anak millennial ini disamain kan cara berinteraksi ke semua orangnya disamain padahal kan mungkin kita harus sedikit ya kalau orang Jawa bilang kan kita harus sedikit lihat-lihat lah gitu kalau berbicara ke ini mungkin kita harus tonenya agak berbeda daripada kalau gue bicara ke CD lebih ke situ kalau aku melihatnya jadi mungkin kalau kalau mereka sedikit mau lebih mindful di hal ini akan lebih cepat bisa membawa mereka kepada karir yang mereka lintikan dan sabar ya satu yang yang juga mungkin harus dimiliki kesabaran gitu jangan berharap segala sesuatunya instan jadi sebenarnya kesabaran ini ini sih harus dimiliki oleh millennial supaya maksudnya semuanya gak bisa instan gak segampang gitu tapi juga kesabaran harus dimiliki buat yang yang udah dikini juga ya manajer-manajer ini ya menghadapi sama-sama ya sama-sama harus sabar mereka juga mungkin capek sih nghadapi generasi-generasi yang di atasnya mereka bahwa ini orang-orang ini aneh-aneh banget sih tapi ya itulah dinamikanya ya sama generation gapnya tuh pasti terjadi dimana saja sih memang lumayan-lumayan dan itu selalu jadi perbincangan sih setiap kali ngobrol kalau memang ketemu sama yang kebetulan generasinya sama kadang-kadang keluhannya udah senada seirama gitu betul-betul ya dan aku memang setuju sih emang salah satu yang membuat bisa orang itu maju maksudnya gini kepintaran itu adalah satu hal tapi kalau misalnya tidak didukung oleh attitude dan gaya berkomunikasi manner berkomunikasi yang baik ya mungkin akan mandek aja disitu aja kali ya mbak ya ya karena orang pinter itu banyak dan mungkin semua orang ini sekarang gak ada yang gak pinter semua orang pinter gitu cuma apa yang bisa membawa mereka ke atas itu harus diperhatikan itu kata-kata yang mancep banget ya di akhir pintian gitu orang pinter tuh banyak tapi kalau gak bisa membawa diri ya dengan gayanya berkomunikasi yang baik ya gak akan kemana-mana ya mbak ya oke insyaallah seperti itu ya dan kayaknya itu ini merangkum dari semua obrolan kita hari ini sih mbak adek kalau aku sendiri aku dari YC College kembali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya diselah-selah kesibukan WFH ngurusin kantor terus juga apa namanya create awareness untuk Johan Foundation ngurusin anak-anaknya masak juga ngapain segala macam masih disempetin waktunya so thank you so much senang sekali senang sekali bisa diundang saya apa namanya bukan siapa-siapa jadi bisa diundang disini adalah sesuatu dan mudah-mudahan apa yang di sharing disini bisa diambil manfaatnya sama teman-teman dan sekali lagi saya mengundang kepada teman-teman yang mungkin melihat live ini kalau apa namanya kita masih mengetuk hati teman-teman untuk ayo kita sama-sama berkontribusi untuk kondisi ini dan bergabung di Y1 Foundation dalam program kita Y1 Peduli untuk COVID-19 oke thank you banget Mak mudah-mudahan sukses sehat amin sama-sama sehat-sehat semuanya dan kita bisa bertemu langsung setelah wabah COVID-19 berakhir amin aku sudah rindu dunia lu salam semuanya selamat sore terima kasih bye-bye